Intro Saya teruskan ya, pentingnya alim nakwe Kalau belajar itu cari sisi ekstrimnya Makanya dalam muka Dima yang saya setuju adalah Betapa bahayanya kita kalau punya wali Yang tidak alim Meskipun wali udah harus alim-alim banget Tapi kita tentu melihat Seikona Kholil itu orang alim yang wali Bukan wali yang alim Itu beda, orang alim yang wali Bukan wali yang alim Tapi statusnya alim dulu Baru min lawa zimil alim, beliau itu wali Nah ini kenapa penting? Karena begini Saya ini kan nekuni Quran ya Karena bapak saya hafal Quran, saya harus nekuni Quran Itu trauma terburuk dalam sejarah Islam Itu sebetulnya masalah lahnal khitab atau lahnal kalam Itu sejarah terburuk Sehingga masyur awal di Karangnya Nakhfu Karena ada orang Arobi Ketika ketemu Syedina Umar Kila Syedina Ali Dia frustasi gitu Tidak akan dapat rahmat dari Allah Karena cara baca dia Innafwa bari um minal musyrikiina Warosulih dia baca Allah itu tidak punya urusan dengan orang musyrik Juga tidak punya urusan dengan Rasul Karena dia baca dengan jer diatafkan minal musyrikiin Sehingga yang masyur itu dibenarkan oleh Syedina Ali Kemudian beliau mutus Abul Aswad Addu Ali untuk ngarang Nakhfu Itu kata cerita yang terkenal Tapi cerita itu sebetulnya agak separuh salah Mohonlah jenah membenarin Jadi sebagian riwayat itu agak diprovokasi Abul Aswad itu orangnya Sufi Sufi wali kumul Dia disuruh ngarang Nakhfu gak mau Terus si Amir Saat itu kila Syedina Ali Menyuruh orang Disuruh salah di depannya Jadi itu agak-agak drama Menyuruh orang yang disuruh salah di depannya Ketika salah tadi Kesimpulan tadi Innafwa bari um minal musyrikin warosulih Kamu datang ke rumah saya Kamu saya ajarin Ini bahaya sekali Kalau Quran kamu baca model gini Sehingga terus di karang Gak patah pas itu Jadi ada versi dua Yang satu nganggap itu alami Yang satu memang Karena Abul Aswad gak mau ngarang Nakhfu Sampai tadi Dengan tanda kutip Ada drama wakiyah Kejadian seperti itu Terus beliau baru ngarang Nakhfu Terus kedua Nabi sendiri Yaman Sugeng Ini kenangan saya ngaji Sab'ah Nabi itu Yaman Sugeng Sebetulnya beberapa Luhot Meskipun ini bukan riwayat yang Yang valid-valid amat Itu ada orang yang Kalau manggil Nabi itu bukan Ya Nabi Allah Tapi Ya Nabi Allah Meskipun kesalahan ini bagus Sehingga Imam Asim Mengatakan sebetulnya Kiro'ah Bilhamsi itu sak Karena Lafad Nabi Allah itu bukan Mahmus Ya Tapi Bukan Nakis Ya Tapi Mahmus Lam Saya ulang lagi ya Jadi sebetulnya Kalau kita fair Kan Naba'ah yang bau naba'an Itu Mahmus Lam Karena Nabi itu Man Naba'anillah Orang yang menceritakan Tentang Allah Maka harusnya Ya Nabi Allah Buktinya Fi'ilnya Pakai Nabi Ibadih Pakai Hamzah Nabi Ibadih Ceritakan ke hambaku Ani anal khufur rahim Wanabihum andai fi Ibrahim Sehingga dalam Kiro'ah Sabah Kalimam Nafek baca itu Wan Nabi Iin Bukan Wan Nabi Iin Tapi Wan Dan itu ngenakkan kita Ngenakkan kita itu begini Andai kan tidak ada bacaan Seperti itu Maka kita akan mengira Hujuan itu Nakis Wawi Padahal tidak Dia Mahmus Lah Buktinya ketika mati Haza'ah Hazau Hus'an Allahu Yastazi'u Pakai Hamzah Andai kan tidak ada Kiro'ah Sabah Maka orang ngira itu Nakis Wawi Dan sampai nyari kamus Nganti-mati Hidup-mati lagi Hidup-mati lagi Tidak ketemu Ketemunya itu Di Mahmus Lah Sehingga saya suka Kalau ada wali Atau lama Ngarang Nakhu itu suka Saya termasuk Suka baca Nakhunya Sehona Kholil Dulu ketika saya kecil Terkenanya Sehona Kholil itu Bisa mengalviahkan Menjadi ilmu hakikat Atau menghakikatkan Alviah Begitu juga G.J. Zili Peloso Dan itu Ketika kita sudah Hapal Alviah Hapal terus faham Itu memang Benar-benar itu Jadi nasihat yang luar Biasa Contoh-contoh yang ada Di Alviah Nah kenapa itu penting Karena Andekan Tidak ada Kiro'ah Sab'ah Kita itu Tidak pernah tahu Kalau Kufuan itu Mahmuslam Tapi kalau ada yang baca Kuf'an Atau Kufuan Kan terus enak Dan Allah Tidak ada Siapapun yang Menyamainya Makna Menyamai itu Kan dari Kuf'an Bukan Kufuan Karena kalau Kufuan Kita Anggap kayak Kufuan Atau Apalah yang kira-kira Mirip-mirip Nakis Wabi Artinya begini Jangan sampai Orang yang punya Otoritas ilmu itu Tidak ngerti Sorof Gitu Nanti bahayanya Nanti nakis Dikira Mahmus Mahmus dikira Nakis Itu Betapa bahayanya Saya itu punya kitab Yang disitu Diceritakan Ironis-ironisnya Atau naifnya Kori Yang baca Secara salah Punya banyak kitab Tentang itu Di antaranya adalah Ada seorang khotib Itu pas khutbah Baca ayat Terus dia masih baca Masih baca Sehingga maknanya Menjadi begini Jadi semua Yang Arobi itu bilang Kebetulan Si pinggirnya Arobi Tadi ulama Kalau tidak Jadi masalah besar Apa betul itu Kur'an Kalau kur'an Seperti itu Hebatnya dimana Karena berarti kan Maknanya Wahe Pala lelaki Muslim Jangan menikahi Lelaki Musyrik Terus Terus kata si ulama tadi Tidak itu tidak Itu tidak Kur'an Itu kelirunya khotib Itu khotibnya yang Tidak pernah ngaji Terus yang benar Terus yang benar gimana Pak ulama Yang benar itu Yang ayat kedua Atau alennya kedua Itu Bidomita Wala tungkihul Musyrikin Artinya maknanya Wala tungkihul Lan ojone Kahno Sirokabe Ayuhal Awliya Aibana Tigum Tentu Mahkul Baiknya dibuang Putri-putri kalian semua Atau Mau liatakum Ya kalau pakai umum Yang anda waleni Kamu jangan pernah Menikahkan Perempuan yang kamu waleni Dengan Lelaki Musyri Dan kita Betapa fatalnya Ketika Tak yang kedua Kamu baca Fat Itu kualitas Balaghohnya hilang Kualitas maknanya Hilang Macam-macamnya hilang Hanya kesalahan Dalam Membaca Tak Bilfatshi Bukan Bid Karena kalau Bidom ini jelas dari Angkaha Yungkiho Ingkahan Berarti Itu terus clear Artinya gini Kita misalnya Punya guru Terkenal walis Sudah dicucukkan Orang banyak Terus nakmunya salah Itu Jibril Mesti bingung Ini Quran saya Kok jadi gini Gimana Kan Kan kecewa kan Menurunkan Dengan Afsohi Dengan Kelas terbaik Kemudian dibaca Dengan secara Salah Fatalnya lagi Kalau salah Digowirit Mandi Lebih parah lagi Karena nanti Yang membaca benar Tidak berani Karena takut Tidak mandi Makanya Saya seneng Kalau ada ulama Kayak Seikhona Khalil Terkenal wali Tapi juga Terkenal An-Nakhwi Saya dulu Ngaji Bahmun Jamul Jamul Kitab yang Buletnya Masya Allah Seneng Saya Ngaji Ulama Yang kitab Kitab Menaku Yang bulet Sampai sepoy Baca Ibnu Akil Sampai sepoy Itu memang Akan-akan Jadi peringatan Bahwa Saratnya Ulama Yang jadi Wali Bukan Wali Yang menjadi Ulama Itu memang Harus Mutabakhir Bil-lughatil Arobiyah Atau Bilisanil Arobiyah Kalau istilahnya Quranu Bilisanil Arobiyah Wa inna Hulatan Zil Rabbil Alamin Nazal Bihruh Amin Ala Kolbika Litaku Naminal Mumbirin Bilisanin Arobiyah Jadi Kalau Ini di Kitab Istiqadil Maut Maupun Takfir Ratu Sayyikhin Akhalil Itu Tetap Harus Dianalisis Sebagai Tadi Jadi Ngaji Nahwu Itu Adalah Dimulai Karena Cari Ekstrimnya Termasuk Mahduf Mahduf Itu harus Dipelajari Disini Saya juga Baca Banyak Tentang Mahduf Meskipun Beliau Tidak Menyontokan Yang Ekstrim Tapi Kalau Saya Suka Menyontokan Yang Ekstrim Misalnya Begini Sampai Yakin Fatihah Itu Kalamu Apa Tidak Kalamu Kan Coba Kalau Tanpa Mahduf Allah Ngendikan Pada Nabi Muhammad Iya Karena Kepadamu Kami Menyembah Coba Berarti Allah Menyembah Nabi Muhammad Betapa Bahayanya Kalau Kita Tidak Ngerti Naku Bahwa Dalam Sekian Lafat Kadang Ada Mahduf Ada Muqaddar Maka Semua Tafsir Mesti Mengingatkan Wahyukod Daruk Blaka Lihita Allah Iya Kanak Butuh Kolo Karena Itu Satu Satunya Cara Jadi Iya Kanak Butuh Tetap Kalamu Tapi Prosesnya Begini Muhammad Mulai Sekarang Kamu Bilang Iya Kanak Buduh Terus Nabi Menirukan Iya Kanak Buduh Jadi Hal Kalam Tarbiatun Min Allah Tapi Untuk Dilafatkan Gajing Nabi Bukan Allah Melafatkan Itu Kepada Gajing Itu Itu Kalau Gak Ngerti Nah Maka Iya Kanak Butuh Oh Iya Kanak Butuh Kalam Wah Berarti Kal Wah Linnabi Terus Kamu Bayangkan Allah Ngertikan Kepada Nabi Iya Butuh Fatal Fatal Makanya Dibutuhkan Kecakapan Ahli Nah Yang Mengharuskan Yang Mengharuskan Itu Diberi Takdiran Yaitu Kulu Iya Kanak Itu Ibarat Saya Punya Anak Terus Saya Bilang Jeng Katakan Jenengan Bapak Kulu Anda Bapak Saya Kan Tentu Anak Saya Tak Bilangin Kamu Bapak Saya Jenengan Bapak Saya Berarti Anak Saya Terus Menirukan Jenengan Bapak Saya Tanpa Ditagirkan Itu Berarti Tahak Menghukumi Anak Itu Bapak Saya Kan Kacuk Itu Ahli Nahku Yang Termasuk Contoh Terakhir Betapa Pentingnya Nahku Atau Balahku Atau Apa Saja Di Balahku Misalnya Diajarkan Mawadi Ulfasli Walwasli Di antara Mawadi Ulfasli Adalah Dua kalimat Yang koilnya Berbeda Harus Difasel Kemudian Fasel Ini Oleh Ulama Tajwid Disebut Wakof Ada yang Nyebut Takte Ada yang Nyebut Sakta Itu Urusan Ulama Tajwid Tapi Kita Ngikuti Itu Yang Disebut Sakta Kenapa Itu Penting Malah Penting Sekali Karena Tanpa Itu Tidak Bisa Misalnya Alhamdulillah Lati Anzala Ala Abdil Kitaba Walam Yajallahu Wajah Coba Kalau Tanpa Sakta Walam Yajallan Ura Gawih Sof Waw Lahu Yen Quran Ura Jigawih Iwajan Ura Jigawih Bengkok Koyiman Ura Jigawih Jejek Jadi Quran Ya Agak Jejek Agak Bengkok Itu Kan Fatal Karena Takut Makna Seperti Itu Maka Tidak Boleh Tasal Lutul Amil Yaitu Walam Yajall Kelafat Iwajah Tapi Ini Satu Mabhum Jadi Maknanya Walam Yajallahu Iwajah Allah Tidak Bikin Quran Itu Bengkok Pesakta Maknanya Agak Bengkok Itu Apa Oh Iman Dengan Fasil Ini Maka Lafad Ini Dimaknani Secara Kesimpulan Bukan Ada Tasal Lutul Amil Amil Walam Yajall Mengamalkan Ke Iman Kalau Itu Berarti Bahaya Berarti Walam Yajallahu Bahiman Itu Kisah Kafir Jadi Artinya Gini Andakan Kita Punya Guru Terkenal Wali Keramat Terus Baca Walam Yajallahu Koyiman Terus Kita Curiga Ini Wali Model Apa Seperti Itu Harus Di Bredel Wali Artinya Apa Dengan Sehona Kholil Bisa Ngarang Kitab Naku Seperti Ini Itu Menurut Saya Garansi Yang Kesekian Garansi Yang Otoritatif Bahwa Beliau Wali Kudus Karena Memang Sarannya Wali Harus Menyelamatkan Naskah Karena Agama Ini Dibawa Oleh Quran Dan Hadis Semuanya Berbentuk Naskah Kita Bisa Bayangkan Kalau Ulamaknya Atau Walinya Saja Membaca Naskah Itu Secara Maka Dalam Guyunan Guyunan Ulama Dulu Sampai Ada Masyur Guyunan Itu Cuma Ini Gak Riwayat Hanya Guyunan Ada Orang Mati Gara Gara Titik Gurunya Itu Memijazahkan Habbatun Saudah Dawa Unmin Kulia Artinya Jintan Hitam Obat Dari Segala Penyakit Murid Naskah Naskah Hayatun Saudah Ular Hitam Karena Kalau Habba Itu Bebijian Kalau Hayah Itu Ular Hitam Itu Artinya Kobra Dicari Dicari Dipatok Terus Takobal Itu Gara Gara Salah Naskah Tapi Sehingga Saya Mohon Sama Kalau Meneliti Satu Ilmu Cari Sisi Ekstrim Nanti Kelihatan Betapa Pentingnya Naku Pentingnya Soro Pentingnya Naku Yang Detail Ya Naku Yang Detail Kayak Tadi Yang Sampai Makhluf Tadi Makanya Semua Tafsir Sampai Lihat Itu Mesti Sebelum Iyakana Butuh Wayukot Darukobla Kau Li Ta'ala Iyakana Buduh Pulu Karena Tanpa Itu Kamu Bayangkan Hata Kalam Wah Li Nabi Terus Redaksinya Iyakana Kan Gak Kebayang Seperti Yang Kebayang Adalah Muhammad Katakan Kesaya Kalimat Atau Kata Iyakana Jadi Saya Mempelajari Naskah Tapi Khusus Yang Soalul Malaken Mungkarnakir Naskah Tolong Menambahi Takdiran Tadi Supaya Menguntungkan Kita Gunanya Kita Kalau Senang Wali Tapi Tidak Dapat Untungnya Karena Kita Semua Ibadat Tujar Mau Loyal Kalau Ada Untungnya Kalau Tidak Saya Kira Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Tidak